What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Sekarang artinya the job is finished untuk Los Angeles Lakers Karena mereka berhasil melakukan apa yang mereka ingin lakukan di bubble Dimana dengan kemenangan ini dan juga dengan cincin juara baru ini Lakers berarti sekarang secara franchise sudah memenangkan 17 gelar juara Dan ini juga menyamai rekornya Boston Celtics Oke sebelum kita ngomongin lebih jauh, ngomongin prediksi gue dulu Dari awal sebelum NBA Finals ini mulai Gue memang prediksi bahwa Lakers akan menang dalam 6 game dan itu betul Jadi tik dulu And then the next one gue bilang memang KCP lah yang akan menjadi X-Factor-nya untuk Los Angeles Lakers Dan menurut gue selama di NBA Finals ini boleh dibilang KCP adalah pemain ketiga terbaik untuk Los Angeles Lakers Jadi itu mungkin boleh dibilang betul juga jadi tik dulu And then tadi malem gue prediksi bahwa game ini kemungkinan besar akan menjadi anti-climax Dan ternyata benar Lakers sempat unggul sampai 30 poin lebih di pertanyaan ini Dan mostly mereka dominan banget game-nya menjadi tidak seru Dan itu juga ternyata benar so tik juga Jadi lumayan lah ya Prediksi gue not bad lah ya untuk NBA Finals kali ini Tapi yang pasti sekarang kita langsung ngomongin aja Dengan Lakers menjadi juara LeBron James lah yang kepilih menjadi NBA Finals MVP Memang luar biasa sekali gue belum punya statsnya average-nya LeBron selama NBA Finals ini Tapi yang pasti LeBron ini merupakan cincin keempatnya Dan juga ini merupakan Finals MVP keempatnya Dia hanya tertinggal dari Michael Jordan saja yang memiliki 6 MVP Finals dalam sejarah NBA Ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa LeBron itu menjadi pemain pertama yang berhasil memenangkan Finals MVP dengan 3 tim berbeda Waktu itu gue salah info karena waktu itu gue bilangnya bahwa memang LeBron dan juga Danny Green memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama menang dengan 3 tim yang berbeda Ternyata Robert Horry sudah pernah mencapai pencapaian tersebut Jadi gue koreksi sekarang ternyata Finals MVP dengan 3 tim yang berbeda Oke selain itu LeBron juga memecahkan rekornya Derek Fisher Yaitu bermain sebanyak 260 game di NBA Finals Sedangkan Derek Fisher 259 So LeBron James pencapaian memang di NBA Finals luar biasa sekali Dia pun hari ini berhasil mencetak triple double Dan juga oh sorry sebelum kita ngomongin LeBron yang pasti Lakers Jelas ini job finish dan juga mereka berhasil melakukan tribute yang menurut gue luar biasa sekali Untuk almarhum Kobe Bryant dan juga Juana Mereka bener-bener mendedikasikan ini semua kemenangannya untuk Kobe Bryant dan juga Juana Gue yakin kalau masih ada Kobe dia dan juga Juana Pasti mereka akan proud and happy banget dengan pencapaian Los Angeles Lakers So rest in peace untuk Kobe Bryant I'm happy karena skornya 4-2 juga I think that's a good score for kita semua NBA fans bisa menikmati NBA Finals ini Oke sekarang kita balik lagi ke LeBron James LeBron hari ini triple double dengan 28 poin, 14 rebound dan juga 10 assist Dia triple double ini merupakan triple double ke-11 nya di NBA Finals Luar biasa banget menurut gue LeBron James selama NBA Finals ini dia lumayan konsisten Apalagi di 2 pertanyaan terakhir ini gila men 40 poin kemarin dan hari ini pun dia fokus banget Dia locked in banget untuk membawa Lakers menang Selain itu jelas masih ada Anthony Davis yang bener-bener gue lihat dia banged up banget sih Dia sakit banget tapi tetep dia memaksain untuk menjadi juara pertama kalinya Jadi juara dengan 19 poin lalu Rondo Rondo wah gila men dia juga sejarah banget men dia juara dengan 2 franchise yang paling bersejarah Yaitu Celtics dan juga Lakers dan hari ini pun setelah struggling di 2 game sebelumnya Gue bilang Rondo harus came up big for the Lakers and he did it Dia mencetak 19 poin hari ini Very very penting banget important banget dari Bachel Lakers hari ini Dan jelas X Factor gue KCP hari ini mencetak 17 poin Oke kita ngomongin game hari ini terlebih dahulu dimana Lakers menurut gue They smell blood from the start Mereka fokus banget dan energinya mereka luar biasa sekali di pertandingan ini menurut gue Dimana memang dari awal itu kita tau udah ada adjustment nih Frank Vogel udah lihat bahwa Dwight memang struggling di beberapa game terakhir Dia memasukkan Alex Caruso di starting line Dan ini merubah sekali menurut gue jadi Lakers lebih agresif ya Dengan attacknya mereka coba obrak-abrik defense-nya Celtics Dimana di kuartal pertama pun mereka berhasil mencetak 18 poin inside the paint area Lalu untuk heat, heat energinya kayaknya sedikit capek Kayaknya Bensino udah agak abis Lalu juga mereka sedikit memaksakan menurut gue Goran Dragic main di game kali ini He got a minute here and there Not bad though tapi untuk Goran Dragic tadi pas masuk langsung kasih LU ke BEM Adebayo Tapi Lakers was just too much defensively mereka locked in banget High intensity jarang miss communication Setelah kemarin kita tau gue ngomongin tentang breakdown defense-nya Lakers di game kelima kemarin Tapi di game ke enam mereka bener-bener betulin semua dikoreksi semua Kesalahan mereka di defense Pick and roll coverages-nya mereka luar biasa banget Active hands jadi membuat deflection banget Dan itu membuat LeBron James juga beberapa kali berhasil melakukan fast break Dan bawah pertama gila main region Rondo masuk 6 dari 6 Langsung 13 poin Dia lima kali layup tadi seinget gue di bawah pertama Jadi bener-bener memang defense-nya heat pun gak sesharp itu di pertandingan ini Sehingga Lakers memanfaatkan itu Dan kayaknya memang dead legs Kakinya udah capek semua untuk Miami Heat itu Karena memang break cuma satu hari ya Kita tau banyak sekali pemain Miami Heat yang main heavy minutes Mereka cuma tujuh pemain doang rotation-nya Itu menurut gue memainkan peran yang besar juga di pertandingan ini Dimana Jimmy Butler mencetak 8 poin 5 rebound dan 5 asis di bawah pertama Menurut gue dia agak capek sih Tapi mainnya agak gak terlalu agresif banget Kalau dari penglihatan gue Tapi dengan Lakers memang high intensity ini AD juga luar biasa AD 15 poin KCP 15 poin di bawah pertama And then LeBron juga 11 Ini Lakers langsung 64 poin di bawah pertama Sedangkan Miami Heat hanya 36 poin saja Jadi di bawah pertama udah diabisin menurut gue Perlawanannya Miami Heat Walaupun memang di bawah kedua itu Miami sempat sedikit melawan Tapi menurut gue Miami sayang banget Mereka banyak open shot tapi mereka miss Itu mungkin memang dari akumulasi kakinya capek juga menurut gue ya Duncan Robinson, Jay Crowder, Jimmy Menurut gue beberapa kali dapat kesempatan untuk melakukan run Dan mereka sempat melakukan run di awal quarter keempat Di awal quarter keempat itu Memang intensity defense Lakers itu agak turun menurut gue Sehingga Frank Vogel Saat si Miami Heat sempat meng-cut leadnya mereka jadi 21 Itu Bam sedang on fire Bam hari ini oke banget menurut gue mainnya untuk Miami Heat Langsung time out dan setelah itu mereka refocus, regather again And AD, LeBron take over again Menurut gue pemain Lakers lainnya juga oke banget Danny Green juga menurut gue mainnya oke Walaupun he miss a love shot Tapi dia fokus menurut gue So Lakers menyelesaikan pertandingan ini dengan dominasi banget menurut gue Dengan kemenangan 1693 So gak surprise memang main game kelima udah seru banget Jadi menurut gue memang game kelima ini Lakers pasti punya Apa ya Punya kemauan untuk membuktikan diri Apalagi banyak sekali online bullying Pasti kepada para pemain Lakers itu kenapa menurut gue LeBron James dan juga AD Sangat locked in banget dan juga KCP Oke Untuk dari Miami Heat Tunggu bentar gue akan buka dulu Ini gue agak lepas nih Kan memang live ini Cek asik live Gak tapi maksud gue ini instant reaction Gue akan buka dulu untuk box scorenya Miami Heat Hari ini Bam Adebayo 25 poin Lalu juga sayang banget Jimmy Butler Hari ini hanya selesai dengan 12 poin Ini lowest outputnya dia Lalu juga Jake Roudo 10 poin Tyler Hero sih hari ini juga struggling banget Hanya 7 poin But jelas pertama-tama gue mau kasih kredit juga lah Kepada tim Miami Heat ini Siapa sih yang nyangka Miami Heat bisa masuk NBA Finals men Gue Kalo ditanya dari awal seeding games Gue gak akan bilang Miami Heat bisa masuk NBA Finals So kita disini bisa melihat seberapa bagusnya Jimmy Butler men Gue pengen tau ntar dia next season bisa keep up ini atau enggak Karena kita bisa lihat dia stoknya naik sekali di NBA Finals ini Lalu yang pasti juga masih ada Duncan Robinson, Tyler Hero, Goran Dragic, Jay Crowder Menurut gue semua pemain ini dia juga gak boleh lupa Semua pemain ini Bener-bener Hit culture tuh keliatan banget Mereka gak mau kalah mentalitinya So shout out to all the Miami Heat fans All the players Everything for putting up a great Great fight against the Los Angeles Lakers Sekarang kita ngomongin fun note dikit lah ya Fun note Pertama Alice Caruso Dia miss his sister wedding Untuk menjadi juara NBA Menurut gue itu worth it banget Dia menurut-menurut berkorban banget Untuk itu gila gue yakin dia sedih banget sih Gak bisa ngeliat wedding sisternya And then Kostas Menjadi juara terlebih dahulu Daripada Yanis atau Teklumpo Wah dia pulang-pulang ke rumah Bisa pamer Masih ke Yanis Gue punya ring nih sekarang Waduh Yanis Wah bete And then yang terakhir JR Smith setelah final buzzer Langsung buka baju Doi gak pake baju Kita inget Berapa tahun 4 tahun yang lalu Berarti tahun 2016 Saat juara dengan Cav Dia gak pake bajunya sekali So dia mau mengingatkan kita dengan itu Dia juga yang paling pertama Deket sama piala ya Dia yang ambil pialanya Saat dikeluarkan dari Saat mau dikasih ke pemainnya Lakers JR Smith emang the best lah Di bench pun dia sebagai cheerleader Paling nomor 1 kali gue rasa ya But I'm happy for the Lakers fans Menurut gue Lakers deserve banget Untuk menjadi juara NBA Ini mereka udah bener Memang locked in banget Lebron dari awal Dia tuh pengen banget Untuk mempersembahkan ini Untuk Kobe Bryant Dan dia berhasil Menurut gue Fans NBA Should be thankful banget Kita mendapatkan tontonan Yang luar biasa Menurut gue Selama NBA ada di bubble Kita tau It's a hard Hard time saat ini Dengan pandemi ini Tidak selesai-selesai Dan mungkin hidup kita Juga udah berbeda Dari normalnya Kita biasanya bisa nonton Basket di lapangan Ataupun kita bisa melihat Tim ini selebrasi di lapangan Dengan fans-fans Yang teriak-teriak Hari ini bener-bener beda banget ya Hanya ada konfetti saja Dan juga mereka hanya bisa Celebrate dengan keluarganya mereka But Man I think Ini masih menjadi Satu juara yang menurut gue Harus di respect banget Karena Ini adalah The longest NBA season Kita baru selesai Bulan Oktober Kita biasanya selesai bulan Juni And then mereka harus pertama-tama masuk bubble Penyesuaian Dan juga harus jauh dari keluarganya Harus adaptasi Dan juga Berbeda sekali Bermain tanpa fans Jadi menurut gue Orang banyak yang bilang mungkin Wah ini gak Ini lah gak valid lah Gak gimana Menurut gue Ini valid Dan Lakers harus mendapatkan respect kita Lebron pun tadi udah demand for his respect Dengan bisa menjadi Empat kali juara Dan juga empat kali MVP finals Menurut gue Gue heads off untuk Lebron James itu adalah salah satu pemain terbaik Dalam sepanjang masa NBA Menurut gue And of course I wanna say thank you juga Kepada Adam Silver Walaupun gue tau Adam Silver gak akan nonton video ini Tapi menurut gue Adam Silver and his team Itu luar biasa banget Dengan konsep bubble-nya Gak ada kebobolan sama sekali Untuk kasus positif Menurut gue itu adalah Hal yang luar biasa Dan mencerminkan Bagaimana mereka siap Bagaimana mereka Mempersiapkan ini Mereka disiplin banget Dan mereka eksekusinya Disiplin Bener-bener disiplin Menurut gue Sehingga semua hal ini bisa berhasil Thank you so much Dari tanggal 22 Juli Kita sudah bisa menikmati Game-game NBA Yang seru banget Dari mungkin serisnya Utah Jis lawan Denver Nuggets Dari serisnya Boston Celtics Lawan Toronto Raptors Mungkin juga boleh dibilang Dari serisnya Clippers lawan Denver Nuggets Semua menurut gue Banyak sekali game yang seru Shout out to all the players Officialnya NBA Adam Silver Menurut gue This one Wah segila men Ini udah go down Harus go down in history Si salah satu eksekusi yang luar biasa sekali Bisa sampai ada NBA bubble Ini 172 game dilakukan di NBA bubble Dan semuanya berjalan dengan lancar Puji Tuhan banget They deserve a long break Tapi semoga gak terlalu panjang Kita sampai sekarang belum tahu Kapan ada NBA season yang baru nantinya Kita harapkan sih Januari ya Biar gak terlalu lama Tapi tampaknya mereka mau menunggu Kalau bisa sampai ada vaksinnya Agar memang nanti Mereka tahun depan bisa bermain lagi dengan penonton Jadi kita tunggu aja Kita doakan juga vaksin bisa keluar Dan juga kondisi semua bisa membaiksi cepatnya So guys itu aja untuk instant reaction gue Thank you so much for watching Jangan lupa time out geng Selalu untuk nge-like video ini Jangan lupa untuk komen juga Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace